selamat menikmati tentunya dalam segmen IHBS News yang dimana di episode kali ini kita akan membawakan 2 berita teman-teman berita pertama itu ada dari unit SMP dan kedua juga dari unit SMP juga pertama mengenai Dauroh yang dilaksanakan saat Idulat Ha dan kedua itu tentang sholat Idulat Ha kira-kira seperti apa kedua berita yang akan kami tampilkan sesaat lagi namun sebelum kita beralih ke berita pertama kami ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana kabar pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan semoga selalu dalam nikmat kesehatan amin Allahumma amin baik tidak usah berlama-lama lagi langsung saja kita lihat berita pertama mengenai Dauroh yang diadakan di SMP Ibnu Hajar jangan kemana-mana tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan Bismillah penanaman nilai-nilai tarbiyah selalu diajarkan kepada murid SMP Ibnu Hajar dimana pendidikan tidak hanya memperhatikan ilmu umum saja tetapi juga ilmu dinia dan pendidikan tarbiyah inilah sebabnya SMP Ibnu Hajar Boarding School mengadakan kajian yang diisi oleh seorang ustadz sebagai bagian dari program pendidikan mereka dalam kajian ini para murid berkumpul di masjid untuk mendengarkan materi tentang kurban hewan ustadz yang mengisi kajian ini menjelaskan berbagai aspek penting terkait kurban mulai dari sunah-sunah sejarah hingga larangan yang harus dihindari saat berkurban di hari raya Idul Adha dengan serius para murid mendengarkan penjelasan sang ustadz yang menjelaskan bahwa kurban adalah salah satu ibadah penting dalam Islam yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azzawajal ustadz juga menceritakan sejarah kurban yang berasal dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah kurban kajian ini tidak hanya memberikan pengetahuan agama yang mendalam saja tetapi juga untuk menumbuhkan semangat para murid untuk berpartisipasi dalam ibadah kurban dengan adanya kajian seperti ini diharapkan para murid dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari mereka serta menjadi generasi yang berakhlak mulia dan paham ilmu agama mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan baik seperti itu teman-teman berita pertama dalam melaksanakan ibadah kurban bagi yang berkurban ya kurang lebih seperti biasa dan juga ini tentunya merupakan kegiatan yang sangat positif bagi para murid agar menambahkan wawasan mereka dan ilmu mereka terkait idul adha baik sunah-sunah, sejarah, larangan, dan lain sebagainya baik langsung saja kita beralih ke berita kedua mengenai solat idul adha yang dilaksanakan di unit SMP Ibn Hajar Boring School kira-kira seperti apa suasana solat idul adha di SMP Ibn Hajar Boring School jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan Bismillah, pelaksanaan solat idul adha dilakukan hanya setahun sekali sebagai salah satu keutamaan bulan Dhul Hijjah hal ini membuat solat ini sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji meskipun hukum solat idul adha adalah sunah banyak orang yang memilih untuk menunaikannya solat idul adha dilaksanakan pada pagi hari pada hari tersebut seluruh murid SMP Ibn Hajar berkumpul di lapangan sekolah untuk melaksanakan solat id secara berjamaah setelah selesai melaksanakan solat acara dilanjutkan dengan pembacaan khutbah Sang Khotib menyampaikan pesan penting kepada para jamaah yang hadir bahwa setiap ujian dan cobaan pasti terjadi pada setiap hambanya beliau mengingatkan bahwa barang siapa yang bersabar dalam menghadapi sebuah ujian maka ia akan mendapatkan balasan yang lebih besar di akhirat kelak dengan adaya kegiatan solat idul adha ini diharapkan para murid tidak hanya menjalankan kewajiban ibadah saja tetapi juga memperkuat ukhwah Islamiyah dan meningkatkan keimanan serta ketakuan mereka kepada Allah SWT mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan Nah itu dia teman-teman berita kedua mengenai solat idul adha yang dilaksanakan di unit SMP Ibn Hajar Boring School yang dimana bisa kita lihat ya suasana solat idul adha di SMP Ibn Hajar tentunya Masya Allah sangat kondusif sekali dan Masya Allahnya juga diisi oleh salah satu alumni kita yaitu Ihsan Aridani Ustadz Ihsan Aridani Masya Allah yang sekarang sedang menempuh pendidikannya di Universitas Islam Madinah beliau mengisi khutbah dan juga menjadi imam solat idul adha di SMP Ibn Hajar dan ya kurang lebih seperti solat biasa namun bedanya yaitu pada takbirnya dan juga ada khutbahnya dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman langsung saya kita mungkin oh iya sudah dua berita itu dia kedua berita yang dapat kami bawakan di episode kali ini mungkin kita bertemu kembali di episode berikutnya sahabat TIABES TV dimanapun Anda berada saya Zain sebagai presenter di episode kali ini mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf bila baik salah kata ataupun terbelit-belit itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan dan kebenaran hanya milik Allah Azzawajal semata jangan lupa teman-teman untuk tetap saksikan IHBES News saya di channel youtube IHBES TV jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe dan follow di seluruh platform sosial media kita baik di Instagram ataupun Facebook dengan nama akun IHBES News mungkin sekian saya mewakili seluruh tim kreatif IHBES kami mengucapkan jazakumullah khairan wabarakatuh fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh